Pak, dari yang hadir di acara ini, dari mana saja Pak? Seluruh Jakarta dan juga Jabodetabek, juga dari Manado, dari Surabaya, Medan, dan berbagai macam cabang yang kita ada di Jakarta, di Indonesia. Untuk transportasi sendiri Pak? Kalau Jabodetabek kami menyiapkan berstatusan bus di berbagai macam titik cabang diri Jatiberias. Anda tidak kelompok kesana dari Jemaat karena ada pembatasan kota disini? Dan memang mereka sih berharap bisa lebih banyak. Tapi mereka semua sudah mengerti ya bahwa ada aturan, jadi mereka mengikuti peraturan yang terpengaruhi. Pak, mungkin dibandingkan tahun-tahun sebelumnya jumlahnya yang maksimal selama ini berapa? Dan untuk tahun ini ada pengurangan? Setiap tahun selalu ratusan ribu ya, 150-200 ribu. Tapi tahun ini mungkin karena tidak ada rumput, mungkin bisa 100 ribu atau berapa kita belum tahu. Jumlah yang diizinkan polisi sendiri Pak? Kalau berdasarkan izin yang keluar 120 ribu. 120 ribu ya. Kemungkinan lebih ada nggak? Harusnya nggak ya, karena berdasarkan kapasitas GBK kan nggak yang sesegitu kok. Quayar kita berapa Pak sekarang Pak? Quayarnya 8.110 ribu. Pak, ingin yang kedepannya pas, harapannya bisa nanti terjadi? Tentunya Indonesia makin baik, Indonesia makin pulih, Indonesia bisa bangkit bebas dari resesi. Karena gereja ada untuk menjadi pelita, terang bagi nama Tuhan. Oh, dari gereja-gereja lokal kami mengumpulkan bantuan untuk diberikan kepada daerah pedang-pedang. Bencana. Seperti nanti di acara-acara ada. Kalau acara ini kebustan nggak ada, tapi dari gereja lokal dari awal kami sudah melakukan. Nanti Gembala dibantu siapa Pak timnya dari? Nanti beliau akan dibantu oleh Bapak Pendeta Dr. Ariso Pariyaji, Bapak Argo Pariyaji, dan juga beberapa rakan pendeta untuk bersama-sama melayani di Natal. Jadi para pendeta nggak ada, Pak? Kurang lebih 120 pendeta TBK has hadir semua. Berarti? Ada berapa poxennya sih Pak? Poxennya saya nggak tahu, tapi satuan keamanan dari Kolda, dari Mabes, dari TNI, dan juga satu keamanan dari Pandal. Kalau izin acara sampai pukul berapa Pak? Sebelas. Dari jam 6 dan jam 6. Satgas COVID-19 di bakir yang terjadi? Nanti Bapak Ibu bisa lihat di seluruh sektor, kami ada Satgas COVID-19 di setiap sektor. Apa itu seharus vaksin booster? Booster apa? Atau gimana? Karena mereka harus melewati pudil lindungi. Jadi di setiap sektor ya pudil lindungi. Jadi yang tidak melewati pudil lindungi nggak bisa. Nanti jadi kalau pada prinsipnya, kalau mereka hasilnya hitam, kami ada pos. Nah, ruang isolasi, mereka langsung dilatihkan di korema sakit. Seperti itu. Para kesehatan ada ya Pak? Kami berkata sama dengan Binkes. Puji Tuhan, gereja Tiberas dusu makin diberkati. Amin. Makin berkati, makin maju. Amin. Ada yang lain? Mantap jiwa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya sebegati.